Krasirich Aceh asal gayo Sela Saukia baru-baru ini menjadi viral dan memantik beragam komentar dari netizen. Dalam sebuah video terlihat Sela Saukia menaiki koper listrik saat sedang melakukan ibadah di Tanah Suci Mekah. Meski kini tampak video yang mengundang simpatik tersebut sudah dihapus oleh dirinya dari akun TikTok resmi Sela Saukia. Namun, sejumlah akun sudah mengunggah kembali dan mengundang banyak komentar dan hujatan dari netizen. Salah satu akun TikTok yang mengunggah kembali video Sela Saukia yang viral tersebut adalah Ad Info Hits. Sambil mengenakan kacamata hitam dan dress bercorak bunga, Krasirich Aceh Sela Saukia tampak santai menggunakan koper listriknya di tengah para pejalan kaki. Malu sebenarnya cuma pakai ini. Yang lain lagi di cas, tulis Sela Saukia di video tersebut sebelum dihapus. Mengetahui video dirinya viral dan mengundang hujatan serta kritik pedas dari warga net. Sontak, Sela Saukia akhirnya menghapus video tersebut. Lantas, apa klarifikasi Krasirich Aceh asal gayo Sela Saukia terkait aksinya yang viral? Melalui Instagram story at Sela Saukia Official pada Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, Sela Saukia menjelaskan jika ada oknum yang membagikan videonya menaiki koper elektrik di platform TikTok. Video tersebut kemudian tersebar bahkan hingga akun-akun gosip dengan narasi ia menggunakan koper tersebut saat tawaf. Enggan tudingan kian melebar, Sela Saukia meluruskan kabar tersebut. Ia mengaku hanya menggunakan koper elektrik bukan untuk tawaf seperti yang tersebar di media sosial. Ada akun yang share story aku di TikTok, yang aku naik koper dari Hotel Intercon ke Tower Zamzam yang jaraknya lumayan jauh, tulis Sela dalam unggahan Instagram story. Pengusaha ternama ini mengaku kala itu sedang mengalami kesulitan untuk berjalan jauh sehingga memilih menggunakan koper elektrik. Pas memang aku juga lagi turun perut waktu itu, ucapnya. Sela Saukia pun tak habis pikir dengan warganet yang dengan mudahnya menyampaikan sumpah serapa agar dirinya lumpuh lantaran menggunakan koper yang beroda yang bisa berjalan tersebut. Banyak yang mengira aku ke masjid pakai koper ini sampai nyumpahin kaki aku lumpuh loh. Nerinya, semakin ngeri fitnah dunia ini, Imbu Sela. Semoga kalian diberi terus jalan yang benar sama Allah supaya bisa menjaga ketikan, ujarnya. Krajiric Aceh Sela Saukia pun menegaskan bahwa dirinya menggunakan koper tersebut ketika ingin menyambangi tower zamzam dari hotel. Bukan saat melakukan tawaf atau serangkaian ibadah lainnya. Ada akun yang share story aku di TikTok, yang aku naik koper dari hotel Intercon ke tower zamzam yang jaraknya lumayan jauh, tulis Sela dikutip dari unggahan Instagram story-nya. Terlepas dari kritik pedas netizen terhadap dirinya, masih banyak dari warganet yang penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Sela Saukia yang dijuluki Krajiric Aceh dengan bisnis yang semakin berkembang.